Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya, pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya, yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiria, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya, di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang, dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapak. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendata, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul, dan para nabi, dengan Kristus Yesus, sebagai batu penjuru. Di dalam dia, tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi baik Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman awal, di dalam roh. Terima kasih telah menonton!